Intro Jasara Harja Persero akan mematuhi aturan terkait besaran jumlah santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat, laut maupun udara. Khususnya dalam kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 di perairan Pulau Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Dasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 15 dan 16 PMK 10 2017, besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, dan udara adalah 50 juta untuk korban meninggal dunia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjelaskan terkait adanya asuransi dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ-182 agar diproses dengan cepat pemberian asuransi untuk satu orang pramugara yang menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ-182. Kepada Jasara Harja, tentunya saya juga minta proses daripada pemberian asuransi itu cepat. Menurut catatan, pagi ini jam 10 pemberian akan dilakukan pada satu orang pramugara yang sudah diidentifikasi. Saat ini sudah menyerahkan santunan kepada ahli waris korban yang kemarin telah diidentifikasi oleh tim dari Rumah Sakit Polri. Insan Jasara Harja di seluruh Indonesia sekarang ini stand-by, manakala ada pengumuman dari IPI mengenai identifikasi korban, maka dalam waktu yang cepat seperti dengan arahan Pak Menteri, kami akan menyerahkan santunan kepada ahli waris korban. Seperti diketahui, pesawat Sriwijaya RSJ-182 tujuan Jakarta-Pontianak lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat dan membawa manifest 63 orang dan rincian 53 orang dewasa, 7 orang anak-anak dan 3 bayi. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi, Triberata TV, melaporkan.